Kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Remalam. Pemirsa Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Jawa Barat melepaskan anak macan tutul yang tersesat ke cagar alam Gunung Tilu. Pelepas liaran dilakukan setelah macan tersebut dirawat selama 17 hari di kebon binatang Bandung karena kondisinya yang lemah sebelumnya. Macan tutul berjenis kelamin jantan yang diperkirakan berumur 1,5 tahun ini akan dilepas liarkan ke cagar alam Gunung Tilu, Kamis ini. Sebelumnya selama setidaknya 17 hari, anak macan ini dirawat oleh tim dokter kebon binatang Bandung karena kondisinya yang lemah. Menurut Kepala Bidang KSDA Wilayah 2 Soreang BB KSDA Jabar, Memen Suparman, sebelumnya pada 3 Juni lalu, pihaknya mengevakuasi macan tutul bernama latin Pantera Pardus Melas tersebut karena terperangkap di kandang Unggas Warga, Kampung Ciruntah, Desa Cihideng, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Karena kondisinya yang lemah, akhirnya macan tutul tersebut dibawa ke kebon binatang Bandung untuk pemulihan kesehatan. Jadi satwa ini adalah satwa yang masih, kalau kita mungkin bayi ya dokter ya, masih bayi sehingga memang dia cari makan, mungkin tersesat ke kampung ke bawah pas ada ayam di situ masuk kandang ayam dan apa namanya terjebak di kandang ayam gitu. Jadi ya masih anak-anak lah. Kalau habitat kondisinya masih bagus dan pakan lisanya masih cukup banyak gitu. Sehingga tidak ada masalah kalau untuk di kawasannya. dari kondisi memang kita temukan lemas, dia tidak ada respon yang baik dalam hati merahum-merahum seperti itu. Dan kalau diperkirakan usianya baru satu setengah tahun, artinya untuk macan tutul usia segitu masih awal-awal berburu. Awal-awal berburu kita temukan dengan cuping hidung, itu kering. Itu bisa mengindikasikan dia dihidrasi ataupun demam, atau terjadi infeksi. Dan kondisi tubuh purus. Kemudian kita bawa ke Kepenjutan Bandung, kita rawat lebih kurang 17 hari dari tanggal 5 sampai tanggal sekarang ini 21. Berangkat membaiki. Kita memberikan makan 3 kilo per hari dari campuran pakan ayam 20 dan 1 kilo pakan 1. Kini karena kondisinya telah membaik, macan tutul tersebut akan dilepasliarkan ke habitat asalnya, yaitu di kawasan Cagar Alam Gunung Tilu, tepatnya di Blok Cikakapa, Pangalengan Kabupaten Bandung.